Yang pertama dari lengan sebelah kiri Nah ini seharusnya di bagian atas ini ada tanda pangkat ya Tetapi itu kembali ke kebijakan dari perusahaan ataupun orksourcing masing-masing Apakah tanda pangkat ini harus dipakai di lapangan ataupun tidak Halo rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan serangan terbaru dari sekolah itu ataupun Sampang Di 2021 tentang atribut yang baik dan benar Yang pertama dari lengan sebelah kiri Nah ini seharusnya di bagian atas ini ada tanda pangkat ya Tetapi itu kembali ke kebijakan dari perusahaan ataupun orksourcing masing-masing Apakah tanda pangkat ini harus dipakai di lapangan ataupun tidak Nah kebetulan di perusahaan kami tidak memerlukan untuk tanda pangkat ini Sehingga tidak perlu dipakai Dan selanjutnya di bagian bawahnya ini ada talikur yang rekan-rekan menyebutnya itu talikur sumbu Dan ini harus berwarna hitam Kemudian di bagian sini ada nama kota Di bagian bawahnya divisi Tempat kita bekerja dan bawahnya lagi ada lambang dari perusahaan ataupun orksourcing Lanjut ke saku sebelah kiri di bagian paling atas ini ada pin kewenangan besar Dan bagian bawahnya ada tulisan ataupun papan nama satpam Selanjutnya di bagian bawahnya ini nama PT tempat kita bekerja Atau orksourcing Kita turun lagi ke bagian saku di sebelah agak tengah ini ada ID card Dan bagian bawahnya lagi di bawah tepatnya saku atau tutup saku Setelah kiri ada pin gak ada peratama Yang artinya petugas telah mengikuti pelatihan atau pendidikan dasar Bagi satpam ataupun security yang belum memiliki pin keada peratama Artinya mereka belum pernah mengikuti pelatihan dasar atau pendidikan dasar di security Lanjut ke saku sebelah kanan Sini ada papan nama dan di bagian bawahnya ini seharusnya ada nomor registrasi Informasi dari perusahaan telah kami bekerja Ini seragam yang pertama dan nanti yang keduanya akan sudah tertulis nomor registrasi Lanjut ke lengan sebelah kanan Ada tulisan bolda dan lambang bolda Atribut yang selanjutnya ada topiped Ini juga tergantung ya dari perusahaan Perusahaan masing-masing ataupun orksourcing masing-masing Harus selalu dipakai untuk topiped ini Ataupun tidak perlu dipakai Dan kebetulan di perusahaan kami Hanya di saat-saat tertentu Saat-saat kegiatan Ataupun acara-acara global Seperti itu Bagian pinggang sudah Memakai sabuk terbarunya Yang terbuat dari kulit Dan untuk tutorial pemasangan Cara memasang sabuk seperti terbaru Rekan-rekan tinggal Klik saja di video channel ini Demikian penjelasan dari saya Terima kasih telah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Selamat malam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton